Halo, kita akan duduk Bapak-Ibu Bapak-Ibu, tidak ada yang saya kenal disini kecuali yang pakaian-pakaian gila sini ya Bapak-Ibu hanya Pak Jerry yang sudah pernah datang di polda memberitakan firman Tuhan waktu kami kebaktian mingguan ya hari Kamis yang lalu ya terima kasih ini kunjungan balasan atau apa ya saya juga tidak tahu ya nah Bapak-Ibu nama saya Daniel Tahimonang Sili Tonga saya bersama istri saya dan anggota saya yang ada disini memang setiap minggu kami jalan-jalan jadi jalan dari satu gereja ke gereja yang lain ya mungkin nanti kita bikin denominasi baru gereja-gereja Kristen jalan-jalan nah Bapak-Ibu saya bukan pendeta ya oleh karena itu nanti kalau misalnya saya agak keras ngomongnya ya maklumlah karena bukan pendeta ya jadi kalau ada yang sakit hati nanti tolong saya diberitahu nanti boleh lapor di polsek karena sakit hati atas pemberitaan firman Tuhan nah Bapak-Ibu semua sehat hari ini? semua merindukan firman Tuhan? betul ya? oke mari kita buka alkitab kita semua bawa alkitab? saya bawa alkitab elektronik mari kita buka di dalam rukas 5 ayat 17 sampai dengan ayat 26 kita baca saut-sautan bapak-ibu baca ayat genap saya baca ayat ganjil ya oh ini ada alkitab besar ini kadang-kadang memanjakan jemaah nah sehingga kalau ketinggalan juga alkitabnya tidak perlu bawa alkitab karena sisi gereja juga ada yang besar ya di alkitab saya judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan sama ya? sama ya 17 pada suatu hari ketika Yesus mengajar ada beberapa orang Parisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Jerusalem puasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit dalam beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas dekat tidur mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakannya di hadapan Yesus karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di hadapan Yesus 20 ketika Yesus menurunkan orang ketika Yesus menurunkan orang mereka berkata ketika Yesus menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya dan pulangkan orang itu dengan tempat tidurnya dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah 26 selamat menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di dalam Matius 9 ada juga tentang orang lumpuh disembuhkan ini berarti dalam Injil Sinoptik Sinoptik Injil Sinoptik dikenal dengan Injil Sinoptik Matius Marcus Lukas ada orang juga bilang Yohanes juga masuk ada yang ahli berpendapat teolog-teolog berpendapat empat ini Matius Marcus Lukas adalah Injil Sinoptik tapi ada yang juga berpendapat cuma tiga saja Matius Marcus Lukas Yohanes bisa ikut nah Bapak Ibu yang mana ikut terserah itu benar semua yang penting percaya nah gitu ya Sinoptik Sin Sin berarti bersama-sama optik artinya apa? kalau Bapak Ibu pergi ke ke toko kacamata mau beli apa? emang kenapa beli kacamata itu? buat apa? buat apa? buat gagah-gagangan buat bikin cantik sekarang kacamata fungsi ini sudah macam-macam ya bikinlah kayak kucing bikinlah kayak apa bikin kayak harimu bikin kayak apa jadi orang yang pakai kacamata udah kelihatan mukanya beda padahal fungsi kacamata buat apa? buat melihat ya Sin artinya bersama-sama optik artinya melihat jadi melihat satu peristiwa secara bersama-sama tetapi menggambarkannya dengan berbeda-beda itu kan sinoptik artinya ya jadi sinoptik ini sinoptik oleh karena itu Matthius Marcus Lucas menyoroti hal yang sama tentang orang lumpuh disembuhkan berarti kalau tiga orang saksi tentang satu peristiwa berarti itu benar ya karena kalau satu saksi saja ada istilah hukumnya itu unus testis nulus testis satu kesaksian bukanlah satu kesaksian bukanlah kesaksian satu kesaksian bukanlah satu kesaksian nah itu unus testis unus uno satu kesaksian bukanlah bukanlah saksi Ini kalau sudah tiga orang Menyatakan bahwa orang lumpuh disembuhkan Dengan kondisi yang seperti ini Berarti Peristiwa ini benar dan dicatat oleh orang-orang Yang bersama-sama Yesus waktu itu Cuman kita kembali Kita gambarkan saja Dulu kembali Di nanti korban ini ada ECGC, ada XCGC juga XCGC itu adalah Mengambil kejadian yang di luar Dimasukkan ke dalam Alkitab Tentu ya, ECGC adalah Mengambil kejadian yang di Alkitab Untuk di eksplor ECGC EC Masuk Pengalaman-pengalaman kita boleh juga Memperkaya Alkitab Tapi bukan untuk ditulis Dalam hal penaksiran Penaksiran dan pemahaman ECGC adalah Alkitab itu sendiri Ditaksirkan secara Eksperbuka Oke Nah Bapak-Ibu Saya berapa lama Mohon-mohon Siap Misalnya Bapak-Bapak boleh Satu jam boleh Boleh Kalau lewat Boleh Nanti kalau suka-suka saya Dikira Bentang-bentang Bapak itu Besar badannya Kan begitu kan Nah Pada suatu hari Ketika Yesus mengajar Beberapa orang Farisi dan Ahli Taurat Duduk mendengarkannya Kira-kira Kira-kira Agak aneh gak Kira-kira Agak aneh Beberapa orang Farisi dan Ahli Taurat Duduk mendengarkannya Kira-kira Untuk apa Ahli Farisi Farisi Oh golongan Farisi Waktu itu muncul Farisi Berasal dari kata Pares Pares itu adalah Memisahkan diri Adalah orang-orang yang pada saat itu Memilih dirinya Untuk mendalami Alkitab Semaksimal mungkin Dan mereka memisahkan diri dari Golongan orang-orang umum Agar mereka bisa melaksanakan Alkitab Bisa melaksanakan Hukum Taurat Waktu itu Secara murni dan konsekuen Maka Pares Kita memisahkan diri Maka disebut Orang yang memisahkan diri Orang Farisi Nah kalau disini Orang yang aneh-aneh Disebut orang apa? Disini Orang Kalau dulu orang Farisi Nah Disini kan Orang Farisi Dan ahli Taurat Beda itu Beda Ahli Taurat Beda lagi Mereka mendalami Teori-teori Ahli Taurat itu Dan tetapi Mereka tidak melaksanakan Ya Jadi dua golongan disini Golongan Farisi Yang mereka berusaha Melaksanakan Ahli Taurat itu Dengan murni dan konsekuen Ada gak itu? Bisa gak Murni dan konsekuennya? Sedangkan ahli Taurat Mereka mendalami Secara teori Secara Mendalami betul Kata demi kata Maksudnya apa Tetapi Belum bentuk Melaksanakan Nah disini Golongan mana? Bapak Ibu Golongan mana? Golongan Farisi Atau golongan Alita Atau Semua orang Tepat Yang harus memilih Ikut Pilih 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 Sesuai Bukan Hati Hati Norani Mana hati Norani Pilih Apa yang Tuhan Bisikan Kedalam hati Norani Jangan Karena bisikan Saya Atau Karena bisikan Ketangan Atau Karena Warna Merah Atau Warna Ketangan Semua Apa Sudah Ada Yang Terima Terima Warna Merah Saya Jadikan Kepala Ini Kalau Sudah Terima Bisikan Bisikan Atau Janji Janji Atau Apa lagi Janji Janji Dalam Bentuk Amploh Itu Berarti Bukan Suara Suara Siapa Suara Suara Amploh Jadi Saya Tantang Sesuai Suara Hati Kamu Tanya Hatimu Benar Atau Tidak Oke Kejadian Dua Ayat Tujuh Manusia Diciptakan Tuhan Dari Debu Dan Tanah Coba Kejadian Dua Kita Menyimpan Biar Lebih Dari Satu Jam Karena Karena Kejadian Ketika Ketika Itulah Tuhan Alam Membentuk Manusia Dari Debu Dan Tanah Membentuk Kata Membentuk Y Pake Tanah Pake Terjadilah Tapi Untuk Menciptakan Kamu Dan Saya Sudara Sudara Dan Saya Ketika Itulah Tuhan Alam Membentuk Manusia Itu Membentuk Kata Membentuk Apa By 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 On Hand Jadi Hanya Manusia Yang Dibentuk Lainnya Jadi Untuk Manusia Tidak Jadilah Manusia Ada Membentuk Dari Debu Dan Tanah Dan Menghembuskan Nafas Bahasa Aslinya Neves Yang Kita Kenal Dengan Roh Sekarang Yang Dihartikan Roh Jadi Kita Hidup Karena Dihumbuskan Nafas Jadi Nafasku Berasal Dari Mana Dari Tuhan Rohmu Berasal Dari Mana Jadi Kamu Punya Hati Nurani Atau Demikian Langusia Menjadi Maklum Jadi Kalau Kalau Kita Tidak Dihumbuskan Tuhan Nafas Roh Itu Ya Kamu Kita Demu Dantara Itu Aja Kita Ya Ya Sudah 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 Kenalin sama saya 10 orang saja teman terdekatnya Maka akan saya tahu dia siapa Ya karena Gini Manusia itu berpola Manusia itu hidupnya berpola Teori Jadilah Teori Benjamin Bloom Adalah taksonomi Bloom Taksonomi Bloom Maka Babi kumpul Dengan babi Ya kan Monyet kumpul dengan monyet Lebah kumpul dengan lebah Manusia Kumpul dengan manusia Masih ada teori yang lebih Maling kumpul dengan Maka kalau temanmu Maling semua yang 10 orang itu dikenalkan Nah kamu tidak jauh-jauh Dari situ juga itu Bener itu Itu teori yang sudah dibuktikan oleh Bloom Ya Taksonomi Bloom namanya Teorinya ya Jadi kalau temanku orang-orang baik Semua kamu tinggal buka aja di Di apa di Nomor kontakmu itu Yang satu pun Yang satu pun nipu Yang satu Ini semua itu ya Di kontakmu itu Kalau saya suka begitu Kalau ada orang yang suka telepon saya Tawarin ini apa-apa Ini transfer ini Maka saya tulis dia penipu satu Besok-besok ada lagi yang telepon Pak ini tolong teranggi Sakit nangis-nangis dia kan Sudara bapak ditabrak ini Benipu dua Nah lama-lama kalau dia Nomor kontak saya Benipu semua disitu Saya memang tulis disitu Suka orang menipu ya Benipu-benipu Maka kalau temanmu menipu semua Tidak jauh-jauh Lama-lama kamu menipu juga Itu loh ya taksonomi Jadi oleh karena itu suara hati Tergantung daripada Manusia Tetapi Suara hatimu itu sebenarnya Bukan berasal dari kamu Kamu tidak menciptakan Apa yang menciptakan Kalau suara hatimu berasal dari Tuhan Tuhan lah yang berbisik kepada Saya pun jadi kampanye Akhirnya selesai lagi Kita masuk ke Orang parisi dan Ahli Tawarin Nah kalau kawanmu Orang parisi Maka mirip-mirip kamu juga Orang parisi Siapa yang orang parisi Enggak ada Kalian naku Siapa ahli Taurat disini Kita misalnya semua Kita nih ahli Taurat juga Ya gak Ahli Taurat yang tidak sama Dengan ahli Taurat zaman dulu Kalau ahli Taurat zaman dulu begini Kata firman Tuhan Kamu harus begini Maka anak kecil Halo gimana Ah itu firman Tuhan Bukan buat saya Buat kamu Ah itu Ya kan Saya tidak termasuk di dalamnya Nah kalau kita Ahli Taurat Ahli Taurat Ahli Taurat itu Tentu terkecuali Firman Tuhan itu Mengenang kepada Semua orang Yang hidup Termasuk kepada saya Kepada Bapak Ibu Oleh karena itu Konsekuensi dari Kotba Saya berdiri disini Itu yang berat Kalau kotba ini Kan gampang Gampang gak berkotba Gampang Sekarang kotba Banyak-banyak Kamu tinggal Setelah di Youtube Banyak orang kotba Bintang Iya gak Tapi Tidak ada Kata tapi Kita tahu gak Kehidupannya Sehari-hari Apakah Menggambarkan Apa Ya Ya Ini sudah jelas Sini besok Mau pilih siapa Kembali lagi Ke sini Ya Jadi berdoa Sebelum datang Ke TPS Berdoa Tuhan Pilihlah Tuntunlah tangan saya Memilih siapa Yang harus saya pilih Sehingga Negara kami ini Dipimpin oleh Orang pilihan Tuhan Bukan dunia Dari Tuhan Tuhan Bukan sama saya Ya Jadi Disitu kumpul Orang falisi Dan alih taurat Mendengarkannya Mereka datang Dari semua Desa di Galilea Dan Judea Galilea Provinsi yang Yang terutara Judea Provinsi yang selatan Jadi dua provinsi Tapi Bayangkan Nusa Tenggara Timur Dua provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Kumpul semua Orang falisi Dan ahli taurat Di satu tempat Kira-kira Banyak orang Itulah yang ada di rumah Di rumah itu Ketika Yesus sedang datang Nah kira-kira Ahli taurat Dan orang falisi Kira-kira mau belajar Sama Yesus Atau kira-kira Nudu-nudu Yesus Kira-kira-kira Kira-kira datang Mereka mau dengar Yesus Benar-benaran Atau Kapan Yesus salah Ya Kapan Yesus mengatakan yang Tidak sesuai dengan Taurat Maka akan kita Lumat Nah gitu ya Puasa Jadi terpaksa Begini Disini disebut Puasa Tuhan Menyertai dia Sehingga ia dapat Menyembuhkan orang sakit Ini begini nih Bapak Ibu Memang penulis Yohanes Menuliskan ini Kenapa harus disebut Ini maksudnya itu Kemanusiaan Yesus Ditonjolkan disini Karena sebenarnya Puasa Tuhan Yang ada di dalam Yesus itu Bukan ada Melekat di dalamnya Karena Yesus Adalah Firman Allah Yang menjadi Manusia Firman Allah Itu Allah atau tidak Karena memang Alkitab mengatakan Pada mulanya Adalah Firman Dan firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Nah Kalau firman itu Menjadi manusia Manusianya Allah atau tidak Ini harus hati-hati nih Doktrin Teritunggal Harus dipahami Betul Orang-orang Yesus bukan Allah Tapi Hakikatnya Adalah Allah Ya Harus dipahami Pendeta harus Betul-betul Mengajar Secara betul Tentang Doktrin Ditunggal Jangan sampai Kita masuk ke Oneness Yesus adalah Allah Allah adalah Yesus Allah adalah Rauh kurus Rauh kurus adalah Allah Tapi ini ada Teori yang Harus ditanggar Suatu saat Bisa masuk Teori Klasik Ya Bapak-Ibu ya Nah Pada mulanya adalah Firman Firman itu Bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Firman itu menjadi manusia Nanti kalau kita buka di dalam Yohanes 1 Yohanes 14 Firman itu menjadi manusia Berinkarnasi menjadi manusia Dan Ketika dia manusia Itu dinamakan Namanya Yesus Yesus Ketika menjadi manusia Tetapi Kealahannya Naturnya Yang Firman tadi Yang menjadi manusia itu Tidak pernah berhenti menjadi Allah Ya Meskipun dia Maka ada konsep Manusia 100% Allah 100% Jadi tidak pernah berhenti Menjadi Allah Karena kalau berhenti menjadi Allah Nanti kalau dia masuk ke Liang kubur Pada saat 3 hari sudah mati Tidak bisa baktif Ya Jadi pada Ayat 17 ini Memang sengaja ditonjolkan oleh penulis Alkitab Adalah Yesus itu sebagai manusia Tetapi manusia Kan ada ini Kuasa Tuhan Menyertai dia Memangnya kuasa Tuhan selama ini Tidak ada pada Kan itu pertanyaan Tidak Tidak Kuasa Tuhan tetap Tapi karena ini tadi Saya ceritakan kepada Bapak-bapak dan ibu tadi Yang kumpul itu siapa? Alis Alis Taurat Dan orang panas Kira-kira percayaan ya sama itu? Nah itu harus dipahami ya Tapi saya tidak Sebab itu pelajaran di kelas Kalau di kira-kira begini Apa kita pelajar mendalam itu? Tidak Tidak usah ya Mohon Kristus susah Tidak suka pengajaran ya Lalu datanglah beberapa orang Mengusung seorang lumpuh Di atas tempat tidur Mereka Berusaha membawa dia masuk Dan meletakkan di hadapan Yesus Jadi begini Kenapa orang lumpuh ini Harus dibawa lewat atas? Karena di rumah itu sudah penuh Tidak bisa Sudah penuh sesat Coba bayangkan Dari dua provinsi Galileo dan Judea Itu baru alih-alih Sudah berapa? Belum orang-orang Partisan dan Kalau kampanye misalnya itu Kira-kira berapa yang hadir? Itu serang kita bayangkan Kita bayangkan Ini masuk isi-isi Kita bayangkan Sesuatu yang terjadi Masukkan ke Alkitab ini Saya Agak teori-teori ini Kita bayangkan sesuatu Masukkan ke Alkitab ini Isi-isi namanya Seperti sekarang ini Satu tempat Misalnya Tokoh tertentu Datang Di satu rumah Kira-kira orang yang Mengikuti Dari jalan saja Sudah banyak Apalagi Datang undangannya Dari dua provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Kira-kira yang datang berapa? Wah Itu sudah tidak terbayangkan Banyaknya itu Kalau kita Menaksirkan sekarang Jaman itu juga mungkin Seperti ini Banyak orang yang hadir Jadi Diceritakan Lalu datanglah beberapa orang Mengusung Mengusung seorang lumpuh Di atas tempat tidur Mereka berusaha Membawa dia masuk Dan meletakkannya di hadapan Yesus Bisa gak? Gak bisa Karena orang sudah Sesat Apalagi lumpuh Kan gak bisa jalan sendiri Coba misalnya Logis sesat Tiba-tiba ada orang Ada orang lumpuh Kira-kira Sama-sama Lihat Mingir-mingir Mingir-mingir Kira-kira Gimana? Kalau disini Bahasanya begitu Mingir-mingir Mingir-mingir Oh itu bahasanya Jangan sampai satu saat Polisi Lagi di pinggir Di jalan Mingir-mingir Maka pengemurinya Orang timur Dia pelan-pelan Mingir Mingir Pelan-pelan Sambil Polisi Loh Kenapa gak berarti Kan perintah Disini ada begitu Jadi ketika Orang banyak itu Sedang ada Di dalam rumah itu Kira-kira Orang lumpuh ini Bisa jalan atau tidak Nah mana Orang lumpuh Tidak bisa jalan Kalau orang lumpuh Bisa jalan Bukan lumpuh Namanya Pura-pura Nah ini Lumpuh Benaran Tidak bisa jalan Tidak bisa jalan Jadi dia harus digotong Kalau kira-kira orang yang lagi Lumpuh Dalam rumah itu Banyak sekali Tiba-tiba bilang Orang lumpuh Terus Yang lainnya Kira-kira mau minggir Atau tidak Tidak mau minggir Sebab orang semua Mau pengen remutan Mau pengen dengar Apa kata Yesus Mau pengen lihat Ada yang pengen dengar Ada yang pengen lihat Ada yang pengen Tahu siapa Yesus itu Ada yang pengen Kesembuhan Tapi rata-rata Pada saat itu Orang yang datang Menghidupi Yesus itu Selain orang Parisi dan Ahli Taurat Kalau orang Parisi dan Ahli Taurat Kira-kira Tidak mau ngapain Catat-catat Kapan suaranya Tuhan Yesus Salah ini Maka akan Diveto Di Inggrisnya juga Begitu ya Kalau pendeta Lebih kotbah Kalau dia belama Bukan Disini tidak ada Nanti di luar Kalau pendeta Serba susah ya Iya gak Panjang kotbahnya Salah Pendek juga Salah Kalau pandang kotbahnya Apa di pendeta Harga tomat Harga capek Gosip-gosip Di gereja Tidak jelas Sampai sejam Begini nih Panjang kali kotbahnya Saya sampai ngantuk Dia yang ngantuk Pendeta yang salah Kau jangan pernah ke gereja GJA itu lagi Itu kalau kotbah itu Wah gak jelas Kampanye melulu Itu kalau panjang Kalau pendek juga Salah Kita dapat apa di gereja itu Kita baru Foto-foto Ganti status Kotbah sudah selesai Baru ganti status Kotbah sudah Itu kalau pendek Jadi Ini boleh panjang Atau tidak nih Boleh Berapa kali ganti status Jadi akhirnya Orang lupu ini Akhirnya Kira-kira Bagaimana bisa Sampai Pas di hadapan Yesus Sebab Yesus Sedang dikelilingi Oleh banyak orang Maka Karena mereka Tidak dapat Membawanya Masuk berhubung Dan banyaknya orang Di situ Naiklah mereka Ke atap rumah Lalu membongkar Atap itu Dan menurunkan Orang itu Dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah Orang banyak Tepat Di depan Yesus Ini Ini ditulis sangat gampang Tapi dilaksanakan susah Susah gak Yang dilaksanakan Saya mau tanya Kira-kira Kira-kira orang ini Berapa orang Minimal 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 Nah tapi nanti Kalau kita baca di lukas Itu memang Digotong oleh Empat Empat orang Oke Mau saya tanya Kalau ada Ada Di tetangga Orang lupu Kira-kira kamu mau gak Salah satunya Dari empat orang Tidak ada hubungan Pamili Tidak ada apa Tiba-tiba kamu datang Saya ini Yang akan botong Jadi Siapa kamu Itu pertanyaan saya Siapa kamu Kira-kira Kalau Ini benar empat orang Kita mengatakan empat orang Saya mau pengen tanya Kira-kira empat orang ini siapa Apakah ini jemaat GES 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 Apakah salah satunya Ada jemaat GES GES Yang datang ini Yang menawarkan Tiba-tiba Menawarkan dirinya Untuk Menggendong Atau Mengangkat Empat orang ini Apa ini Ada disini Ini pikir-pikir Jangan hanya lewat Begitu hanya cerita ini Ada empat orang Menggotong dia Sedang sakit Saya pengen tanya dulu Kalau orang lumpuh itu Bisa jalan atau tidak Kalau dia bisa jalan Berarti kurang-kurang Nah kalau ini lumpuh beneran Sejak lahir lumpuh Menjadi pertanyaan saya Kepada bapak-bapak ibu Yang hadir disini Siapa yang memberitahu Kepada orang lumpuh Disini Orang lumpuh ini Gak ada jalan Dulu belum ada HP Belum ada WA Belum ada telepon Belum ada Memberitahu Ih Yesus ada disitu loh Siapa kira-kira Yang memberitahu Kalau Yesus ada disitu Kira-kira Berpikir kan Siapa yang memberitahu Kepada orang lumpuh ini Kalau Yesus ada disitu Oke Kira-kira orang lumpuh ini Dari mana dia tahu Yesus itu bisa mengobati Bisa menyembuhkan Bagaimana caranya orang lumpuh ini Percaya sama Yesus Tidak pernah ketemu Tidak pernah tahu Iya kan Ini pekerjaan kita Pekerjaan kita semua ini Bapak ibu siapa yang pernah ketemu Yesus itu Tidak ada Termasuk saya Tapi kenapa saya percaya Yesus Siapa yang bikin saya percaya Yesus Bapak ibu tanya Tidak perlu jawab kepada saya Tanya pada dirimu sendiri hari ini Siapa yang membuat kamu percaya Yesus Sehingga datang disini Apa kamu dijanji-janjikan Pakai ampluh datang disini Atau apa Ini sekarang pertanyaannya Kepada kita semua Siapa kira-kira yang membuat Orang lumpuh ini Tahu Yesus Percaya Yesus Dan Yesus bisa menyembuhkan Sehingga nanti dia bisa mau diangkat Siapa yang membuat Bapak-bapak dan ibu Dari rumah tergerak hatinya Setiap hari Setiap minggu Datang di tempat ini Dan beribadah di tempat ini Foto Yesus pun tak ada disini kan Kenapa Bapak ibu percaya Pikirkan Kalau Bapak ibu bisa seperti ini sekarang Ada orang lumpuh di rumah Kapan dia bisa mendengar Yesus Lumpuh mungkin dia tidak lumpuh secara fisik Tapi lumpuh hatinya Lumpuh pikirannya Lumpuh imannya Ya Di rumah ada gak ya Tetanggamu ada Ada yang Lumpuh iman Lumpuh hatinya Lumpuh perasaannya Lumpuh semuanya Lihat kamu Kalau mau pergi ke gereja Ngapain menggiri ke gereja Iya gak Ada gak disitu Ada Kira-kira orang lumpuh ini Yang perlu lumpuh ini Yang ini disini Kita naik ACGC Orang lumpuh ini Siapa yang memberitahu Kepada dia Kalau Yesus itu baik Siapa yang akan memberitahu Kepada orang lumpuh Yang adli tetanggamu itu Kalau Yesus itu baik Oleh karena itu Makanya saya tekankan tadi Orang parisi Sama orang Ahli Taurat Bikin orang lumpuh itu Eh Yesus itu baik Kamu baik atau tidak Iya gak Orang lumpuh Nanya gak sama kita Ini orang lumpuh Orang lumpuh hatinya lah Lumpuh imannya Itu ya Selama ini tidak pernah ke gereja Kamu mau korbahi dia Ayo dong ke gereja Keput sama saya 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 Tuhan Yesus baik Maka dia tanya sama kamu Kamu baik atau tidak Dan dia tidak perlu tanya Dia lihat dari kehidupan Masa hari-hari Kamu bilang-bilang Yesus Kamu aja maling Kamu yang tukang tibu Bilang-bilang Yesus Baik Ya kamu Kamu baik dulu Baru saya baik Itu harua benar Itu orang lumpuh Yang mau benar Kita bayangkan itu Karena orang lumpuh Siapa itu Yesus Kan begitu ya Kenapa dia Kan gak pernah dengar Dia lumpuh di rumah total Jalan-jalan ke mall Juga tidak pernah Ikut KKR juga Enggak Kan gitu Gak pernah lihat Yesus Gak pernah dengar Yesus Gak pernah tahu Yesus Kira-kira siapa ini Yang memberitahu kepada dia Kalau Yesus itu bisa menyembuhkan Ini pekerjaan kita Semua ini Datang ke sini Nanti kemulang Mana orang lumpuh Iya kan Mungkin kamu tidak ketemu Orang lumpuh secara fisik Tetapi di tetanggammu Di dalam rumahmu Di mana banyak juga Orang lumpuh Lumpuh apa Lumpuh hatinya Lumpuh perasaannya Lumpuh semuanya Lumpuh semuanya Nah itu perlu kamu beritahu Agar dia bisa datang Di sini mendapat kesembuhan Iya gak Dan sekarang itu kan Yang diharapkan Kan kita bisa bayangkan lah Kira-kira orang lumpuh ini Kan gak pernah jalan-jalan Padahal waktu itu juga Tidak ada WA Tidak ada Tidak ada Siapa yang Dari mana dia tahu Kalau Yesus ada di sebelah Ada di dekat situ Dari mana dia tahu Kalau tidak ada orang yang beritahu Iya kan Bagaimana firman Tuhan Sampai kepada Kalau tidak ada orang yang memberitakan Jadi dibutuhkan orang yang memberitakan Dibutuhkan kita semua fungsinya Memberitahu kepada orang lumpuh ini Agar orang lumpuh Dari tahu dan yakin Betul Mau diangkat Iya kan Oke Kira-kira yang empat orang ini Enggak ingin beritahu Ada kemungkinan Ada kemungkinan Yang empat ini Ya katakanlah Kita berbaik hati Yang empat ini adalah Di dalam empat orang Kira-kira yang empat orang ini Kira-kira siapa Kita pikirkan ya Siapa kira-kira empat orang ini Apakah saudaranya Apakah orang lain Apakah tetangganya Orang yang paling mungkin Di kehidupan kita Yang paling datang Kalau kamu sakit Yang paling datang Junggu kamu siapa Keluar Teman Tetangga Kalau tetanggamu gak datang Saya pertanyakan kamu Orang Kristen atau tidak Kalau kamu sakit Tetangganya belum Biar mati Biar tahu rasa dia ya Itu kalau tetanggamu bilang Begitu sama kamu Waduh kamu hidup Setengah-setengah di neraka itu Iya kan Jadi oleh karena itu Apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan Itu menjadi manusia Kristen Menjadi pengikut Yesus Kamu juga mulai Punya tetangga Punya tetangga Punya teman Terus Kamu sakit Tidak ada teman yang bersuk Terus kamu selama ini hidup Ngapain Apalagi Sudara juga gak datang juga Sudara gak datang Nah terus Siapa lagi yang mau datang Kalau kamu sakit Sudara gak datang Teman gak datang Tetangga yang gak datang Terus siapa yang datang Ini nih kalau kita ini Kira-kira seempat orang ini Salah satunya adalah tetangga Salah satunya teman Salah satunya sedara Satunya lagi siapa? Pendeta? Maku kamu pikir ini pendeta terus ya Kau pikir ini pendeta terus? Salah satunya siapa? Katakan itu Salah satunya lah Dirimu sendiri yang ada disini Sekarang itu Ya Datang beritahu kepada orang numpu ini Bro Disana ada Yesus Bro Bisa semuanya Kira-kira pertanyaan orang numpu ini Bilang apa? Emangnya kamu sudah pernah Ketemu? Kira-kira yang tidak pernah ketemu Kira-kira yang bilangnya gimana? Saya sih tidak pernah ketemu Tetapi orang yang sudah pernah ketemu Ketemu juga dengan teman yang sudah ketemu Ketemu lagi Ceritanya dimana? Ya? Bener gak ini? Kira-kira kita menceritakan kepada dia bagaimana? Bro Kamu sudah pernah ketemu dulu Kalau kamu sudah pernah ketemu Siap Bahasa Cina ya Siap Saya sudah ketemu Dan begitu memandang wajah Saya sudah ketemu Kamu perlu kesana Kira-kira orang numpu bilang Bagaimana saya mau kesana? Saya kan numpu Oleh karena itu Mau kita angkat Mau apa enggak Kira-kira sulit gak meyakinkan orang numpu ini Untuk mau diangkat Sesulit itulah Untuk mempengaruhi dia Sehingga dia datang kepada Yesus Ya gak? Sesulit itulah Kita membawa orang-orang Ketangga kita Untuk datang kepada Yesus Sesulit itulah Murid-murid Kristus dulu Membawa orang-orang Kristen Datang mengikuti Yesus Bahkan sampai mati Ya? 12 murid Yesus itu Hanya Yohanes yang hidupnya Yang matinya benar Yang lainnya mati Gak jelas Ada yang dipancu Ada yang disalib terbalik Ada yang ditarik Pakai kuda sampai habis Sudah pernah dibacakan dari sini Begitulah cara mereka mendekati orang-orang Agar orang-orang ikuti Yesus Kira-kira sulit gak mendekati orang Yang numpu itu Sulit Tidak gampang Meyakinkan dia Oke sudah yakin dia Terus mau bawa lagi Kira-kira siapa yang beli tali Siapa yang keluar duit beli tali Siapa yang keluar duit pakai Kalau sarung ya Siapa yang kasih mau sarungnya nih Kasih begitu untuk Eh pakai sarung lah ini ya Kalau tangguh disini dulu pakai apa? Sarung ya Nah sarung lah kita bikin tangguh tempat tidurnya dia Misalnya begitu ya Sarung siapa ini? Orang lumpuh ini tidak orang kaya Orang lumpuh Dari mana duitnya? Ya kan? Siapa yang mau keluar sarung? Apa? Begini dulu Satu dua Lu sarung Disini ada begitu gak? Begitu pendeta bilang Hari ini kita ada kebutuhan untuk duit Maka jemaknya bilang Lu ya Begitu gak disini? Tidak Tidak ya? Tidak Tidak disini? Tidak disini Disini orang baik-baik semua Tidak disini Coba ya Ini saya sudah ngomong berapa lama? Sudah 30 menit Belum mulai ini kotban Baru Baru pendahuluan Jadi masih lanjut kita ya Siapa kira-kira yang Mau urunan saru Urunan kayu Siapa yang ambil kayu Siapa yang ambil saru Siapa yang ambil tali Kan pasti dibicarakan dulu nih Kalau kita tidak sehati Menjadi umat Kristen Menjadi jemaat di gereja ini Maka gereja ini akan begini-begini aja terus Iya kan Iya kan Kalau pekerjaan itu digendong oleh satu orang Mampu gak lihat Kalau gak mempunyai kira-kira segini saya Yang gendong sebesar apa Oleh karena itu Makanya butuh empat Empat orang Dan empat orangnya adalah orang-orang yang hebat Orang-orang yang pilihan Orang-orang yang luar biasa Seperti jemaat disini Biasa-biasa atau biasa Luar biasa Biasa di luar Luar biasa tidak Bisa kita pikirkan ini Empat orang yang gotong ini Buat orang-orang biasa Atau orang luar biasa Sebab mereka Uang keluar Tenaga keluar juga Iya kan Tenaga keluar Strategi keluar Iya kan Coba begitu selesai Oke saya mau diangkat deh Saya mau ketemu Yesus Kata orang lumbu itu Terus bagaimana Gilirannya adalah giliran keluar Uangnya nih Untuk mengangkat dia Karena waktu itu tidak ada gojek Tidak ada taksi Yang adalah Ditandu sama empat orang ini Dan tandunya juga tidak ada Kan tidak mungkin orang itu siapin tandu kan Dari mana Kakinya nyelungku Yang niapin tandu adalah orang yang akan menandu ini Yang niapin sarung Yang niapin tali Siapin semuanya Adalah orang yang ngangkatin Jadi Kamu sebagai orang Kristen Mengikut Yesus Kalau tidak mau seperti itu Maka orang lumbu tidak ada samping pada Tuhan Karena pengorbanan orang-orang hebat Zaman dululah Makanya kita ada disini sekarang ini Bener gak? Jadi kita jangan Hai hai Sekarang ini Semua orang berkorban zaman dulu Sehingga kita bisa berada di tempat ini Bapak Ibu Saya ceritain gini Seorang yang menerjemahkan Alkitab Dari bahasa aslinya Kepada bahasa Inggris Itu harus dipotong kepalanya Waktu dia dipotong Ditanya Kenapa kamu terjemahnya? Biarlah saya mati Biar orang-orang yang mengerti bahasa Inggris Bisa kenal Kristen Gak apa-apa saya dipotong Dan dipancung pernah Itu pengorbanan orang-orang itu Sehingga kita berada disini Pengorbanan keempat orang ini Sehingga orang lumbu ini bisa sampai kepada Yesus Kira-kira berat atau tidak Dan orang lumbu itu sehat Jadi kalau kamu sehat-sehat saja Berarti tidak ada artinya Sehat-sehat saja Ya Sehat-sehat saja Berarti tidak berbuat apa-apa Yang sehat ini Perlu seperti empat orang ini Mereka meyakinkan Mereka juga keluar uang Mereka juga keluar tenaga Iya kan? Mereka juga keluar tenaga Nangkat dia Coba nangkat Nangkat Siapa yang buka atas? Obeng siapa yang dipakai? Tang siapa yang dipakai? Kan mereka renginan dulu nih Apakah ini semua rumah ini punya tangan punya obeng? Kira-kira pinjam punya siapa? Punya Pak Pendeta Atau punya tukang sebelah Untuk buka itu rumah itu Iya kan? Kira-kira tangga siapa? Tangga Pakai tangga atau tidak? Pakai tali atau tidak? Kita pikirkan Isi-isi tadi Kita pikirkan kondisi sekarang ini Nangkat orang lumbu ke atas rumah orang Gampang atau tidak? Sulit Orang lumbu begitu Begitu dibuka Ini saya beritahu Zaman dulu Biar tidak terlalu Berpikiran yang ngaur-ngaur Zaman dulu rumah itu Dari tebing-tebing biasanya Menjorok ke dalam Ya Maka atap rumah itu Dibuat dari kayu-kayu Kayu-kayu gelondongan Di tengah-tengah kali gelondongan Dipin lagi kayu-kayu kecil Baru dilabur pakai tanah Ya Oleh karena itu Kalau membuka atap rumah Cukup pakai Kayu di dalam cincin Gorek tanah itu Maka diangkat kayunya Iya kan? Zaman itu begitu Dan sekolopedia ceritanya begitu Diangkat kayunya Baru boleh diturunkan Iya kan? Nah Menjadi pertanyaan saya Itu pekerjaan ringan atau berat? Berat Berat Siapa yang disuruh ke atas? Kamu dulu ke atas dulu Buka dulu pintu Buka dulu apa? Atap pintu Kalau bapak ibu Salah satu yang memang kebetulan Yang naik ke atas itu Itu pengorbanannya Sungguh luar biasa Dia naik dulu Dia buka dulu atap ini Habis itu Turun lagi Turun Karena ngangkat orang lubunya Siapa yang duluan naik dua Ke atas? Yang angkatin orang lubunya ini? Kalau orang lubunya kira-kira Belaku-belaku Nih Jatuh itu gimana? Tambah lumpuh dia Jadi maksud saya Jangan kamu bikin tambah lumpuh Orang yang mau dibawa kepada Yesus Iya kan? Kamu harus betul-betul Merawat dia Sehingga dia Sebelum sampai kepada Yesus Dia benar-benar Hatinya yakin Dia bertemu Yesus Iya kan? Kita sudah mulai berpikir belum? Pikirkan ini orang ini Diangkat itu Pada saat diangkat Kira-kira kalau mereka Tidak kerjasama dengan baik Orang lubunya bisa jatuh Iya kan? Oleh karena itu Orang Kristen Anak-anak Tuhan Jemaat gereja ini Harus kerjasama dengan baik Pikirkan kerjasama Beda gak? Sama-sama bekerja Beda ya? Jadi sama-sama bekerja Atau kerjasama ya? Kerjasama Kerjasama dipikirkan Coba dibayangkan ya Orang Kristen Yang empat orang Meyakinkan Beli tali Berkorban uang Berkorban tenaga Dan berkorban keringat uang Iya Mereka angkut Mungkin pada saat angkut Tahannya luka ya Waktu menurunkan Kan berat ini Turunkan Eh sebentar-sebentar Empat Satu-satu 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 Kalau ini Tiba-tiba Tidak pegang dengan baik Orang lubunya bisa jatuh Iya kan? Iyih Orang lubunya Iya kan? Dia dijaga betul Sama empat orang ini Sehingga betul-betul Coba dia Melihat pas yang mana Ini buka-buka Bintu yang pas Di depan Yesus Iya kan? Karena persis Di depan Yesus Ini pekerjaan muda Atau tidak? Dia menjadi orang Kristen Tidak muda Bapak Ibu Memenangkan orang Apalagi sekarang ini Banyak yang lumpuh Udah lumpuh Belaku lagi Iya kan? Yang mau dibawa kepada Yesus Oleh karena itu Kalau kamu setengah-setengah Membawa dia Maka dia tidak datang Dia jatuh di jalan Jangan bikin jatuh di jalan Jadi mereka angkat Benar-benaran Datang kepada Yesus Sehingga orang Lumpuh ini Benar-benar Sudah mulai dapat Ini apa artinya Ketika Yesus melihat Apa hadiahnya Kita tadi Kerja berat-berat Kerja berat Apa hadiahnya Kepada orang ini Ayat 20 ya Mari kita sama-sama Ayat 20 Ketika Yesus melihat Iman mereka Siapa ini mereka? Empat atau lima? Kenapa lima? Ada empat yang angkat Dan satu yang? Jadi sampai Yesus bilang Ketika mereka melihat Iman mereka Dan ini begini Jadinya Yang satunya Yang rumpuh juga punya Kalau yang rumpuh Tidak punya iman Maka Ini tidak muncul Kata-kata itu Tidak muncul Firman Tuhan Ketika Yesus melihat Iman Mereka Nah Lima ya Siapa yang kira-kira Membuat ini Beriman ini? Pekerjaan Empat orang mulai Dari meyakinkan Gotong royong Bekerja sama Buang-buang Buang tenaga Buang pikiran Buang keringat Itulah proses itu Yang dilihat oleh Orang rumpuh ini Sehingga sampai Yesus bilang Ketika Yesus melihat Iman mereka Apakah ini kira-kira Penghargaan Yang luar biasa? Coba kalau hari ini Bilang Yesus bilang Sama kita Ketika Mereka melihat Iman Jemaat Di bestia Berarti kalau Yesus melihat Iman mereka Itu permulaan Dari musisat Yang akan terjadi Ketika Yesus melihat Iman orang rumpuh Ketika Yesus melihat Iman perempuan Yang berpendarahan 12 tahun Ya Ketika Yesus melihat Iman Mata dan Siapa? Mata Lazarus Jadi ada Dasarnya Bapak Ibu Ini tidak Begitu saja Sembun Ada prosesnya Ada Bagiannya Tuhan Dan ada Bagiannya Orang empat Dan yang rumpuh Ya kan? Kira-kira jadi Orang Kristen Gampang atau mudah? Hari ini Kita belajar Dari Cerita ini Kita belajar Dari kejadian ini Bahwa jadi Orang Kristen Tidak mudah Bapak-bapak Punya Iman Juga Harus Menyerupai Iman yang kita Punya Sehingga Orang rumpuh Punya Iman juga Sehingga Yesus Bila Ketika Yesus Melihat Iman mereka Berkatalah Ya Hai Saudara Dosamu Sudah Diampuni Begitu Yesus Bilang Dosamu Sudah Diampuni Itu Permulaan Dari Mujizat Ya Tetapi Ahli-ahli Taurat Nanti Balik lagi Ahli Taurat Namanya Juga Ahli Taurat Dan Orang-orang Paris Berpikir Dalam Matinya Siapakah Orang Yang Mengujat Allah Ini Siapa Yang Dapat Mengampuni Dota Saya Mau Tanya Bapak Ibu Kita Lebih Gampang Memahami Kira-kira Dari Mana Yohanes Tahu Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Kan Ini Dalam Hatinya Tetapi Ahli Taurat Dan Orang-orang Paris Berkata Dalam Hatinya Ya Coba Bapak Ibu Yang Berkata Dalam Hatinya Bagaimana Bisa Ada Yang Bisa Tahu Apa Perkataan Dalam Hatinya Tetapi Kenapa Penulis Alkitab Berkata Dalam Hatinya Dia Tahu Saya Beritahu Nih Ini Bisa Bingung Jadi Orang Kristen Bingung Saya Setiap Hari Sama Aljudan Saya Setiap Hari Saya Tahu Dia Ini Kesukaannya Apa Ini Kira-kira Saya Tahu Kira-kira Kalau Kita Lihat Misalnya Lihat Karena Sudah Bersama Sama Terus Bersama Sama Misalnya Katakan Saya Sama Istri Saya Bersama Sama Terus Karena Kira-kira Misalnya Melihat Sesuatu Kira-kira Tangkapannya Sama Atau Atau Kira-kira Karena Seringnya Contoh Ini Karena Seringnya Saya Bersama Sama Seseorang Tenggak Tahu Persis Kebiasa Kebiasaannya Itu Apa Itulah Pengalaman Yang Dialami Disini Ya Karena Saya Tahu Persis Kalau Menghadapi Kalau Misalnya Gini Ada Teman 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 Saya Akrab Ini Orang Baik Betul Teman Saya Dia Enggak Boleh Lihat Orang Pengemis Dia Kalau Orang Pengemis Dia Langsung Turun Kasih Ambil Duit Iya Bener Nah Kira-kira Kalau Menulis Tentang Teman Saya Ini Tentang Pengemis Kira-kira Apa Kira-kira Apa Yang Saya Tulis Tentang Dia Kalau Tentang Pengemis Kalau Tentang Pribadinya Teman Saya Kira-kira Saya Tahu Itulah Yang Dituliskan Oleh Yohanes Kenapa Ditulis Orang Parisi Dalam Hatinya Dia Tahu Karena Memang Kebiasaan Orang Parisi Di Dalam Alkitab Kita Apakah Ada Orang Parisi Yang Setuju Dengan Pengajar Yesus Bener Iya Memang Itu Berpikir Dalam Matinya Ini Pikiran Ini Diterjemahkan Dilihat Oleh Yohanes Penulis Alkitab Memang Orang Parisi Begini Karena Setiap Ketemu Dengan Yesus Siapa Begitu Kalau Yesus Bilang Begini Maka Orang Parisi Bilang Begini Kalau Yesus Menyembuhkan Orang Hari Sabat Masa Hari Sabat Hari Lain Masa Makan Tengah Pake Cuci Tangan Masa Bayar Pajak Bayar Kan Begitu Kan Jadi Tau Persis Apa Kebiasaan Orang Parisi Itu Yang Dituliskan Ini Siapa Orang Yang Mempunyai Siapa Yang Dapat Mengampuni Dosa Selain Daripada Allah Sendiri Pasti Ketika Yesus Melakukan Sesuatu Yang Baik Kiri Orang Parisi Setuju Itu Yang Dituliskan Karena Kehidupan Bersama Sama Dengan Orang Farisi Tau Persis Kehidupan Orang Farisi Itu Yang Ditulis Jadi Jangan Sama Bagaimana Penulis Alkitab Bisa Tau Apa Isi Pikiran Orang Tapi Isi Pikiran Orang Bisa Dibaca Bapak Bapak Bisa Saya Baca Isi Pikiran Orang Ini Teman Saya Ini Eh Jangan Sampai Lihat Orang Pengemis Pasti Turun Sebentar Sebentar Ada Apa bro Ada Ada Bid Dia Enggak Bisa Hatinya Lihat Orang Pengemis Nah Kira-kira Kalau Ketemu Besok Lihat Orang Pengemis Ini Kira-kira Gimana Kalau Saya Menceritakan Orang Teman Saya Kalau Ketemu Pengemis Jangan Sampai Dia Lihat Pengemis Dia Pasti Turun Kasih Duit Nah Kalau Menuliskan Tentang Itu Kira-kira Saya Tahu Kalau Orang Farisi Setiap Kali Ketemu Yesus Pasti Melawan Pasti Kritik Kalau Kira-kira Yesus Bikin Sesuatu Kira-kira Pasti Kritik Enggak Itu Yang Ditulis Jadi Membaca Pikiran Orang Melalui Kebiasaan Iya Karena Itu Maka Tadi Dari Awal Saya Bilang Untuk Mengatahui Saya Siapa Kamu Cukup Kenal Sepuluh Orang Teman Teman Dekat Saya Kan Begitu Ya Ya Kan Untuk Mengatahui Bapak Ibu Siapa Maka Kenalkan Kepada Saya Orang Orang Paling Dekat Sepuluh Orang Saja Maka Saya Tahu Bapak Siapa Kesukaannya Apa Bobinya Apa Ya Kan Itu Akan Tetapi Yesus Mengetahui Pikiran Mereka Dari Mana Juga Yesus Tahu Pikiran Mereka Kalau Yesus Pasti Tahu Pikiran Mereka Sebab 100% Manusia 100% Pasti Tahu Pikiran Mereka Lalu Berkata Kepada Mereka Ini Pertanyaan Mulai Masuk Pada Inti Dari Pemberitaan Firman Tuhan Apakah Yang Kamu Pikirkan Dalam Ati Kita Kira Pertanyaan Ini Kepada Kita Sekarang Manakah Lebih Mudah Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Atau Mengatakan Bangunlah Dan Berjalan Kira-kira Kenapa Yang Tuhan Bilang Begitu Manakah Lebih Mudah Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Atau Mengatakan Bangunlah Dan Berjalan Baru hari ini Dengan Firman Begini Dibuka Tidak Begini Yang Mau Saya Maksud Dulu Saya Punya Teman Terus Saya Punya Teman Temannya Pendeta Jadi Teman Saya Punya Teman Temannya Pendeta Jadi Temannya Teman Saya Teman Saya Teman Punya Teman Teman Lagi Pendeta Pendeta Ini Kira-kira Teman Saya Atau Tidak Tidak Bisa Saja Jadi Teman Saya Dikenali Jadi Temannya Ini Punya Teman Lagi Perempuan Suaminya Sedang Sakit Di rumah Sakit Telepon Temannya Pendeta Ini Pak Pendeta Tolong Datang Rumah Sakit Kenapa Suami Saya Tiba-tiba Lumpuh Sudah Tidak Bisa Bergerak Sudah Berapa Lama Sudah 15 Hari Yang Bisa Cuman Matanya Sekarang Bergerak Jadi Sudah Bisa Bergerak Sudah Bisa Matanya Cuma Bisa Kedip 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 Mata Cuma Bisa Begini Kenapa Dia Tolonglah Doakan Mana Tau Dia Dalam Waktu Berapa Hari Ini Akan Lewat Atau Apa Tolong Lalu Tolong Lalu Doakan Dibilang Temannya Ini Terus Oke Oke Saya Datanglah Datanglah Dilihat Memang Sudah Berbaring Suaminya Ini Temannya Ini Kenapa Ini Berbaring Cerita Cerita Lah Mereka Begini Ceritanya Ini Kan Saya Orang Jawa Suami Saya Orang Batak Begitulah Orang Batak Ini Saya Jadi Karena Adat Kami Dulu Tidak Beres Jadi Saya Ini Belum Terima Marga Jadi Jadi Saya Belum Terima Sehingga Saya Ini Tidak Terima Disini Ada Orang Batak Begitu Ada Jadi Saya Ini Belum Diterima Jadi Suatu Saat Ada Adat Saya Tidak Boleh Masuk Dan Segala Macam Adat Saya Nanti Kalau Kita Di kamar Sebelah Cerita Jadi Pendek Cerita Saya Sakit Hatilah Suami Saya Ini Kepada Bapaknya Karena Tidak Mau Terima Saya Kepada Saya Istrinya Karena Tadi Adat Itu Belum Selesai Kan Begitu Biasa Itu Orang Mata Kan Ya Enggak Jadi Bertongkar Hebat Dan Segala Macam Sehingga Kepikiran Tiap Hari Suami Saya Ini Kepikiran Bapak Kenapa Saya Ini Padahal Itu Anak Pertama Karena Memang Saya Dulu Memang Bukan Pilihannya Dan Segala Macam Bukan Mantu Pilihan Karena Saya Bukan Orang Batak Saya Orang Jawa Jadi Beginilah Kalau Begitu Pendeta Sekarang Saya Tidak Bisa Doakan Dia Nanti Besok Saya Berdoa Dulu Pulang Pendeta Yang Bener Dia Tiba Tiba Semu Dan Bukan Begitu Kan Dia Kenapa Harus Pulang Saya Tanya Dulu Tuhan Apakah Saya Boleh Mendoakan Dia Pulang Temannya Teman Pendeta Ini Kerumah Dia Berdoa Semalaman Puasa 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 Sampai Tiga Hari Baru Dia Datang Dia Telepon Nih Istrinya Saya Mau Datang Saya Mau Berdoa Oke Datang Berdoa Oke Datang Gimana Kondisinya Ya Sama Ada Dia Gak Bisa Dia Cuma Bisa Kedip Dia Ini Yang Sakit Ini Suaminya Ini Maka Tidak Tanya Oke Saya Sudah Tahu Cerita Tentang Kamu Ini Saya Doakan Kamu Kata Tuhan Tadi Malam Saya Berdoa Saya Sudah Puasa Tiga Hari Tiga Malam Saya Mendoakan Kamu Kata Tuhan Kamu Harus Ampuni Bapak Kalau Kamu Ampuni Bapak Maka Saya Mendoakan Kalau Tidak Kamu Ampuni Bapak Bapak Kalau Kamu Ya Maka Kedipkan Matanya Maka Dia Dengan Pelang Berat Mengedipkan Matanya Sampil Keluar Air Matanya Oke Saya Tahu Kamu Sudah Mengampuni Bapak Bapak Kedipkan Air Matanya Karena Kalau Kamu Tidak Mengampuni Kamu Mati Dia Keluar Lagi Oke Oke Kita Berdoa Tuhan Doa Singkat Saja Karena Dia Sudah Berdoa Kuasa Di rumah Mendoakan Dia Tuhan Dia Sudah Mengampuni Bapaknya Dan Sebagaimana Janji Tuhan Orang Yang Mengampuni Maka Tuhan Ampuni Oke Dia pulang Dia pulang Pendeta Dia pulang Dengan Enteng Pulang Pendeta Seminggu Kemudian Telepon Tapi Sama Dari Wah Ini pendeta Tidak Takut Apa Selesai Atau Temen Tidak Telepon Mau Dia Angkat Dia Tidak Sampai Hati Atau Tapi Dengan Merat Hati Dia Angkat Setelah Beberapa Kali Bunyi Halo Salom 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 Bagaimana Pak Pendeta Dia Pura Ngalikan Dulu Pembicaraan Ya Biar Tidak Ya Bagaimana Rumah sakit Dengan Ramai Eh Dia Pak Pendeta Terima kasih Dia bilang Kenapa Suami saya Sudah belajar Jalan Suami saya Sudah belajar Jalan Nah Bapak Bapak Ingat Ini Cerita Manakah Lebih mudah Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Atau Mengatakan Bangunlah Dan Berjalan Yesus Lihat Orang Lumpu Ini Ada Masalah Dengan Dosa Yang Membuat Dia Lumpu Jadi Harus Diselesaikan Dulu Dosanya Baru Dia bisa Berjalan Karena Bisa Saja Yesus Berjalan Angkat Lati Lampu Dan Berjalan Sementara Dosanya Tidak Selesai Yang membuat Penyakit Itu Maka Besok Akan Sakit Ya Jadi Dosamu Dulu Diselesaikan Dosamu Dulu Yang membuat Penyakit Itu Diselesaikan Yang membuat Kamu Lumpu Itu Diselesaikan Dulu Baru Kamu Bangun Dan Berjalan Oleh Itu Kata Yesus Dosamu Sudah Diam Maka Kata Yesus Mana Kalau Mudah Mengatakan Gampang Mengatakan Bangun Dan Angkat Tempat Dirmu Gampang Bagi Yesus Mengatakan Tapi Dosanya Selesai Tidak Tidak Selesai Besok Sakit Lagi Lumpu Lagi Karena Yang membuat Akar Dari Dosa Akar Dari Penyakitnya Adalah Dosa Oleh karena Itu Maka Kata Yesus Mana Kata Lebih mudah Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Karena Memang Dosanya Itulah Yang membuat Penyakit Itu Ada Tidak Oleh Oleh Karena Itu Pertanyaan Ini Terjawab Bagi Tidak Dosamu Sudah Diampuni Dosamu Sudah Diampuni Dosanya Dulu Diampuni Baru Penyakitnya Otomatis Sama Kayak Orang Batak Ampuni Dulu Semuanya Dosamu Selesaikan Dulu Dengan Orang Tuamu Dosamu Selesaikan Dulu Dengan Tuhan Maka Kamu Akan Senyakitnya Lepas Sedetik Menjadi Tetapi Supaya Kamu Tahu Bahwa Dunia Ini Anak Manusia Berkuasa Mengampuni Dosamu Berkatalah Ia Kepada Orang Lumpunya Kepadamu Kukatakan Bangunlah Angkatlah Tempat Tidurmu Dan Pulanglah Ke rumah Setelah Dosanya Selesaikan Bapak Ibu Persoalan Persoalan Kita Memang Mungkin Banyak Secara Fisik Tapi Yang Menyebabkan Itu adalah Dosa Ya Bener Maka Oleh karena itu Setiap Kebaktian Kita Ibadah Kita Mestinya Memang Mengampuni Dosa Tuhan Ampunilah Doa Yang Diajarkan Tuhan Yesus Apa Bapak Kami Yang di Surga Dikuduskan Namamu Terus Apa lagi Datang Lepas Jangan Jadilah Lepas Terus Ampunilah Kami Bahwa Betapa Pentingnya Pengampunan Dosa itu Ya Sebab Dosa Itulah Yang Menghambat Kehidupan Kita Dosa Itulah Memang Kata Firman Tuhan Dosamu Itulah Yang Menghambat Semuanya Kamu Sebenarnya Begini Begini Tapi Dosamu Itulah Yang Menghambat Itu Berapa Kali Dikatakan Firman Tuhan Seperti Ya Dosamu Itulah Yang Menjadi Penghambat Satu jam Lebih Kok Tiga Kali Yang Protes Satu jam Satu jam Lebih Saya Mongin Saya pun Sudah Mulai Agak Keringat Keringat Juga Boleh Enggak Pendeta Keringat Boleh Masih Dua Ayat Lagi Mau Kita Baca Dua Ayat Ini Dan Seketika Itu Bangun Di depan Mereka Lalu Mengangkat Tempat Tidurnya Dan Pulang Rumah Sambil Memuliakan Jangan Lupa Kadang Kadang Orang Kristen Palim Susah Kalau Bilang Terima Kasih Ya Karena Prinsipnya Terima Terima Kasih Lagi Ya Wah Indonesia Kenapa Yang bikin Terima Kasih Terima Kasih Itu Tidak Ada Kata Kata Kayak Inggris Pans Gitu Kan Bukan Receive And Give Kan Gitu Kalau Indonesia Itu Sebuah Ungkapan Sebuah Ungkapan Terima Kasih Kasih Dan Terima Kenapa Nggak Kasih Dan Terima Ya Jadi Apapun Yang Kamu Terima Hari Ini Kasih Memuliakan Alam Ya Kan Jadi Jangan Kamu Terima 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 Terus Nggak Pernah Ngasih Ngasih Itu Namanya Bahasa Timurnya Pelit Apa Kakek 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 Sambil Memuliakan Allah Bagaimana Memuliakan Allah Itu Berkali Kita Dari Memuliakan Allah Itu Diajari Sama Ini Pembawa Pemimpin Pujian Memuliakan Allah Ada Yang Kalau Pangkatnya Tinggi Tepat Tangan Begini Waktu Dia Kopral Mas Begini Naik Sersan Oh Dia Kopral Naik Sersan Mulai Naik Pergiran Naik Kendral Begini Waktu Dia Menurut Diberkati Wah Terima Semua Terbuka Tapi Begitu Dia Sudah Disergati Karena Sudah Lumpa Ini Yang Bener Sambil Memuliakan Allah Dan Kamu Menerima Sesuatu Maka Kata Terima Kasih Begitu Menerima Sesuatu Maka Kasih Sebanyak Yang Kamu Terima Oleh Karena Itu Saya Kadang Di Protes Sama Iskata Kamu Perutmu Tambah Besar Saya Bila Mungkin Lebih Banyak Yang Saya Terima Daripada Itu Perutmu Tambah Besar Kalau Kalau Kamu Tidak Memuliakan Allah Ya Eh Duk Nama Terakhir Ya Karena Ini Sudah Mulai Sian Ya Saya Tidak Mau Korba Ini Satu Setengah Jangan Semua Orang Itu Takju Lalu Memuliakan Allah Ini Kata Pesan Terakhir Kepada Kita Semua Orang Takju Cama Pengen Tanya Kata Takju Pakai Kata Ekstasis Berasal Dari Kata Ekstasis Dipakai Kata Ekstasis Maka Orang Yang Makan Ekstasis Kaya Orang Takju Begitu Ya Kadang-kadang Iblis Juga Curi-curi Istilah Ini Dari Mana Istilah Ekstasis Ini Ada Ini Dia Dari Ekstasis Kalau Orang Ekstasis Takju Melihat Sesuatu Bukan Melihat Tuhan Kalau Hari Ini Saya Pengen Tanya Ini Nama Kamu Bapak Bapak Dan Ibu Dan Semua Apa Kehidupan Apa Tindakan Yang Membuat Orang Takju Apa Kehidupan Yang Membuat Orang Takju Dan Bilang Begini Kalau Saya Ketemu Bapak Ya Tuhan Terima Kasih Begitu Semua Orang Itu Takju Eksisten Atau Lalu Memuliakan Allah Jadi Begini Apa Kehidupan Yang Bikin Orang Takju Dan Terima Kasih Tuhan Hari Ini Saya Ketemu Dengan Bapak Ya Pulang Dari Dari Gereja Ini Kau Cari Itu Kalau Tidak Yang Ada Artinya Hidupmu Itu Apa Kehidupan Apa Langkah Kamu Apa Hidup Apa Cara Hidup Cara Pandang Cara Nyanyi Cara Semuanya Yang Bila Ya Tuhan Satu Temuran Kau Baik Sekali Jangan Sampai Sebaliknya Dia Menuda Lalu Disini Apa Namanya Dia Bila Ketemu Sama Orang Itu Memati Rasanya Baru Ketemu Aja Memati Rasanya Sekarang Balik Hidupmu Apa Yang Bikin Hidupmu Kalau Ketemu Orang Dia Teringat Terima Kasih Tuhan Saya Ketemu Kudus Yang Baik Hari Terima Kasih Tuhan Saya Ketemu Orang Kristen Yang Baik Hari Terima Kasih Bener Itu Hidup Ini Setelah Menerima Sesuatu Setelah Mendapatkan Sesuatu Setelah Hidup Bahagia Setelah Ini Orang Orang Merasakan Waduh Saya Ikut Bahagia Terima Kasih Saya punya Tetangga Orang Kristen Puji Tuhan Jangan Sampai Punya Tetangga Jangan Sampai Atau Kira-kira Seperti Hari Ini Ditunjukkan Kepada Kita Apa Kehidupan Yang Membuat Takjub Orang Orang Dan Memulihakan Tuhan Ya Ini Polisi Polisi Terima Kasih Tuhan Hari Ketemu Polisi Luar Biasa Dia bilang Terima Kasih Tuhan Kamu Yang Baik Tapi Dia bilang Tuhan Terima Kasih Itu Yang Benar Kamu Yang Baik Dia bilang Tuhan Bukan Kepada Kamu Kalau Kepada Kita Ini Bangga Kita Pujian Pujian Yang Membuat Kita Jatuh Ya Kalau Orang Dikuji Berubah Semuanya Bukan Pujian Itu Kadang Menjatuhkan Kita Tapi Kalau Dia bilang Terima Kasih Tuhan Akibat Kamu Baik Itu Berarti Benar Itu Yang Benar Semua Orang Kacung Melihat Kemuliaan Melihat Hidup Mudah Dia bilang Terima Kasih Tuhan Saya Baru Ketemu Orang Kristen Yang Seperti Ini Ya Itu Yang Benar Apa Yang Membuat Kehidupan Kita Orang Lain Takjub Dia bilang Hari Ini Kami Telah Menyaksikan Hal-hal Yang Mengherankan Kan Begitu Ya Hari Ini Saya Ketemu Orang Kristen Yang Luar Biasa Puji Tuhan Kan Gitu Itulah Pesannya Hari Ini Kepada Kita Keluar Dari Tempat Ini Bikin Orang Orang Takjub Tepuk tangan Sama Siapa Jangan Tepuk tangan Sama Saya Saya Ini Orang Biasa Orang Biasa Biasa Saja Gak Punya Apa Jangan Tepuk Tangan Sama Saya Tepuk tangan Sama Tuhan Tepuk tangan Yang Benar Apakah Hari Ini Kotba Ini Membuat Kamu Takjub Dan Terima Kasih Sama Tepuk tangan Sama Tuhan Kotba Saya Tidak Perpanjang Lagi Selesai Jadi Apa Pesannya Buat 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 hidupmu Membuat orang Takjub Lalu Kehidupan Membuat orang Takjub Dan dia Bukan Berterima kasih Sama kamu Tapi Terima kasih Sama Tuhan Kalau dia Lupa Berterima kasih Sama kamu Tapi Berterima kasih Sama Tuhan Itu yang tepat Jangan Sampai Kamu Kasih Sesuatu Karena Rupa dia Mengucapkan Sesuatu Terima Saya Ambil Karena Kamu Tidak Terima Kasih Itu Namanya Kamu Apa Pilih Apa Kakek Kakek Nah Itu Amin Mari saya Tengah Tengah SI Kakek Hal Kameh 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 Kameh